Halo men, balik lagi di Dr. Otomotif Di sistem kelistrikan mobil, pada saat kita menyalakan beban seperti lampu, AC, audio, ataupun kerja dari alternator Hal ini akan mengakibatkan noise voltage ya Dan arus listrik menjadi tidak stabil, sehingga untuk sistem pengapian, dia tidak bisa maksimal Tarikan mesin tidak bisa responsif, terus BPM menjadi boros Makanya dibutuhkan yang namanya voltage stabilizer ya Apalagi di mobil teman-teman, itu teknologinya sudah injeksi Disitu dibutuhkan arus yang stabil buat kerja sensor, aktuator, solenoid, injektor, dan juga SCU Oke, biar tidak penasaran, kali ini kita akan review Ini ya, voltage stabilizer buat mobil Yang ini tipenya XCS7 Karena di mobil expander ini, dia itu CC-nya 1500 Nah, kalian bisa pilih tipe Hurricane XCS lain buat kapasitas di mesin kalian ya Disesuaikan dengan kapasitas di mesin Karena ini 1500 CC, yang kita pasang adalah Hurricane XCS7 Oke guys, kita langsung pasang Oke men, sebelum pemasangan Hurricane, kita tes dulu kekuatan dari baterai ini ya Kita pakai baterai tester Kabel merah ke positif yang hitam ke negatif baterai Yang hitam ke negatif baterai Terbaca tegangannya 12,7 Regular fluid JIS Kemudian tipenya 36B20 Sama di sini ya Testing Kita print aja Terbaca untuk tegangannya 12,6V Lalu CC-nya 279 CCA Terus IR-nya 11,05 mAh Nah, di sini terlihat untuk status pengisiannya sudah 100% Kemudian kesehatannya masih 100% ya Baterai ini masih bagus Nah, di sini untuk CCA Ini nilainya 279 Ampere Nilai ini menunjukkan kekuatan baterai pada saat start di suhu rendah ya Satuannya dia Ampere Semakin besar nilai CCA Maka aki semakin bagus Nah, kita pasang untuk Hurricane ini Ini dibantu teman saya ya Mantap sekali, men Ada kabel ground Pemasangannya juga sangat mudah, men Pasang sendiri juga bisa Tidak perlu ke bengkel Karena ada dua kabel Yang ujungnya merah ini ke positif baterai Kalau yang hitam Dia ke negatif baterai Tinggal dikendorin aja ya Karena ini modelnya cuma Di sisi pin Yang ini buat ground Ini teman saya pasang di ground dulu Tidak apa-apa Dia modelnya sangat bagus Jadi cuma disusupin ya Dan udah Lalu yang kabel ujung merah Ini ke positif baterai Kemudian Kemudian Ujung yang ini Ke negatif baterai ya Tinggal seperti ini Langsung kita kencangkan Sudah selesai Sudah selesai Terus disini ada Perekat double tape Teman-teman bisa Rekatkan di sebelah sini ya Jadi biar terlihat lebih rapi Gimana hasilnya Setelah pemasangan XCS 7 Yang tadi peringinannya mana mas bro Oh ini Yang tadi Ini ya nilainya Coba ini diukur Baterainya Regular baterai CIS 36B20 Testing Langsung print aja Ini guys perbandingannya Saya fokuskan Terlihat ya Untuk tegangannya Gak jauh beda Tapi yang Keren banget ini ya CCA nya Nambahnya hampir 2 kali lipat Wow Gila banget Keren Ini sebelumnya 279 CCA Jadi 539 CCA Lalu IR nya Internal resistannya Yang semula 11,05 mili Dia jadi Lebih rendah 5,72 mili Nah kalau seperti ini Usia akan Jadi lebih panjang Terus Starter nya lebih ringan Terus Kinerja AC juga Bisa maksimal Dan yang paling penting Ini untuk Kelistrikan mesin Menjadi lebih optimal Jadi pengapian Akan lebih besar Kemudian Kerja sensor Lebih cepat Dan juga responsif Jadi tarikannya Akan lebih mantap guys Keren sekali Mantap Nah kita akan Tes Di Expander ini ya Bagaimana hasilnya Apakah Benar terasa Untuk tarikannya Nah men Waktunya buat Test drive Coba ya Apakah Signifikan Buat Hurricane XJS Sebentar Agak macet Ini jalan Ancap men Men Gila Keren Keren Tenaganya langsung Dapat Ini Pancap Lancap lagi ya Gila Gila Parah Banget men Sangat Sangat Rekomended Takak Takk Adalah selamat menikmati